Intro Selanjutnya pertanyaannya Kang Iyas untuk mengukur kualitas diri dalam sholat Sama Pertama Ada orang sholat semata-mata karena suruhan Cung sembahyang Dia sembahyang Ketika tidak disuruh, ya tidak Ada yang kedua Orang sholatnya sudah pada level Merasa kewajiban Makanya dia coba tunaikan karena ini kewajiban Nah, kita-kita ini kira-kira baru dimakom ini kan Nah, yang ketiga Ada yang sholat itu sudah merasa menjadi kebutuhan spiritualitasnya Dia sholat sudah tidak lagi dimaknai kewajiban Tetapi sholat itu sebagai bagian kebutuhan primanya dia Seperti halnya kayak perut butuh dengan makanan Jadi sudah tidak lagi memandang wajib Tetapi sholat itu sudah dialektikanya menjadi dialektika Dialektika kebutuhan Nah, level yang tertinggi Orang memandang sholat itu adalah proses perjumpaan dengan sang kekasih Jadi dia merindukan sholat karena dengan sholat inilah dia akan berjumpa dengan sang kekasih Dia akan berjumpa dengan sang kekasih Dia akan berduaan dengan sang kekasih Nah, orang ketika berduaan dengan sang kekasih Maka seluruh yang ada di sekelilingnya itu tidak punya arti apa-apa Sama kayak dulu ketika masa-masa pacaran Pak Kawis Loroan Cilik kami kan Artis, beli kerasa artis Panas, beli kerasa panas Di Cokotilamuk, beli kerasa kabih kan Karena mesranya, nikmatnya sedang berduaan dengan sang kekasih Nah, orang pada leveling sholat-sholat ini Itu sering sekali ketika Sohabat Ali Di panah Anak panahnya menancap Menancap di tubuhnya Itu justru dimintanya Diambilnya ketika dia dalam sholat Kenapa? Karena tadi Dia akan fokusnya Fokusnya sedang berjumpa dengan sang kekasih Jadi, nyaris Rasa yang lain itu sudah tidak ada Nah Orang yang pada level ini Untuk mengukur kualitas sholat kita Ya tadi, tetapi gak apa-apa kan Mungkin hari ini kita menganggap sholat Di level kewajiban Tetapi asal terus berlatih Sampai menemukan nikmatnya sholat Orang sudah menganggap bahwa Sholat itu menjadi kebutuhan Terus diupgrade lagi Sholat itu tidak lagi dianggap kebutuhan Tetapi sholat itu dirindukan Seakan-akan nunggu waktu sholat itu lama banget Karena kangennya Ingin sekali bisa berjumpa Bisa bersua dengan sang kekasih Makanya Sholat itu bagi sebagian orang yang Apa Orang yang alim itu Menjadi mediasi untuk Liqau ul-mahbu Perjumpaan dengan sang kekasih Bersyukurlah Kalau diantara ini Ada yang bisa Menemukan cita rasa sholatnya Seindah itu Saya saja Level sholatnya masih Morat marit Sholat Allah Duh Yang asalnya tidak terpikirkan Masuk di pikiran Allah Wah Allah Siapa kakak nelfon Masih itu kan Jadi Tapi tidak apa-apa kan Terus saja berlatih Terus berlatih Insya Allah juga Kalau keinginan kita untuk terus Ditingkatkan kualitas sholatnya Nah Makanya Bahwa bersyukurlah Beruntunglah Berbahagialah Orang-orang yang Beriman Siapakah Di antaranya Makanya Sholat itu Ternyata akan memberi implikasi Kebahagiaan yang luar biasa Ketika orang bisa memaknai Sholat itu sebagai Momentum perjumpaan Dengan sang kekasih Kira-kira itu kan Yes Terima kasih